Proses penyidikan kasus pembunuhan mahasiswa kedokteran Universitas Benawijaya Malang, Bagus Prasetya Lazuardi, terus dikembangkan oleh penyidik. Hingga Rabu 20 April 2022, sedikitnya sudah ada 6 orang saksi yang diperiksa dalam pembunuhan berkas perkara yang menjerat tersangka Ziyad Ibrahim Balbit, 38 tahun. Pria berkepala nyaris pelontos yang menjadi tersangka pembunuh mahasiswa itu merupakan ayah tiri dari kekasih korban Bagus Prasetya Lazuardi berinisial TS. TS dan ibu danya atau istri dari tersangka berinisial SL juga telah menjadi bagian dari ke-6 saksi yang diperiksa penyidik subdi 3 jatah ras di Reskrimum Bolda Jatim. Sampai sekarang terakhir kemarin sore saya dapat informasi dari Reskrim sudah 6 orang saksi yang diperiksa. Kata Kabib Tumas Bolda Jatim Dirmanto saat hubungi SuryaMalang.com grup SuryaOnline Rabu 20 April 2022. Dari keterangan para saksi itu, Dirmanto mengaku penyidik belum memperoleh temuan baru yang bakal mengembangkan kasus yang mengarah pada adanya tersangka baru. Dari 6 itu belum ada yang mengarah sebagai tersangka baru, semua masih saksi termasuk istri dan anak tirinya jelas Dirmanto. Lanjut Dirmanto, kasus pembunuhan tersebut masih sesuai dengan temuan awal pendidik yakni dilakukan oleh pelaku tunggal yakni tersangka Ziyad Ibrahim Balpit 38 tahun. Terima kasih telah menonton!